Pemperasal sektor perbankan syariah diprediksi akan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ek perekonomian nasional. Bank Syariah Indonesia juga meyakini dapat menorehkan kinerja positif di tahun depan, meski di tengah kondisi ekonomi global yang masih menantang. PT Bank Syariah Indonesia TBK menyelenggarakan Syariah Economic Outlook 2024 dengan mengangkat tema Prolonged Resilience Amish Ascertainty yang diselenggarakan di Jakarta pada 17 November 2023. Melalui acara ini, BSI ingin menyampaikan bahwa perseroan yakin dapat menorehkan kinerja positif di tahun depan, meski di tengah kondisi ekonomi global yang masih menantang. Selain itu, BSI juga yakin bahwa sektor keuangan syariah masih akan tumbuh di tahun mendatang, hasil dari semakin banyak masyarakat teredukasi terkait sistem perbankan syariah. Economic Outlook ini sebetulnya dilenggarakan BSI sebagai bagian dari kontribusi bagaimana kita bisa menyuarakan dan menyiarkan pandangan positif sebetulnya. Dan memang pandangan positif yang kami lihat ini juga berdasarkan data dan fakta yang kami lihat di pasar dan pergerakan lainnya, termasuk sentimen global, untuk menyuarakan bahwa sebetulnya even nanti di tahun politik ini kita harus juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih tetap stabil, terjaga. Dan kembali lagi, ini sejalan dengan perencana pembangunan jangka menengah, jangka menengah panjang, dan di mana memang at this point in time kita harus kejalan-kejalan dengan waktu. Karena 2045 kita masih memasuki era aging society, dan memang konteks pertumbuhan, investasi menjadi sangat penting. BSI memprediksi sektor perbankan syariah akan lebih berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan, perekonomian nasional, dan segi pembiayaan maupun pendanaan dapat tumbuh double digit. Sedikit informasi, hingga kuartal 3 tahun 2023 ini, BSI telah meraih laba bersih hingga 4,20 triliun rupiah, atau naik 31,04 persen dari tahun sebelumnya. BSI juga berkomitmen untuk terus berperan aktif untuk mengawal pertumbuhan ekonomi, utamanya dalam sektor perbankan syariah dan ekosistemnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!